Tandakannya tentang riset psikologi Islam di Purnia Tidak seperti proskolin yang kaya dengan data gitu ya Mungkin saya setback dulu ke belakang Lahirnya ilmu ini psikologi Islam itu masih terbilang baru Itu ya sekitar tahun 1996 Itu ada orang namanya Hana Jumhan Abastaman Ada zaman bin Aco dan teman-temannya Nah mereka mencoba untuk menawarkan Sebuah varian baru dari ilmu psikologi Yaitu psikologi yang menyertakan agama Sebagai bagian dari basic riset-risetnya Nah ternyata perjalanannya itu tidak terlalu mulus Bagaimana ilmu yang lain Ketika ilmu yang lain bersinergi dengan kata agama Dan itu selantah yang lain Itu tidak menimbulkan kejolak yang besar Tapi tidak dengan psikologi Pertanyaannya adalah Dimana kita mau mulai start Apakah kemudian mengambil Kajian-kajian psikologi yang sudah ada di barat itu Lalu kemudian diakuisisi Yang kedua Apakah lalu tidak pakai barat Pakai psikologi Islam langsung Atau Ya sudah Gabungan saja begitu biar gampang Diintegrasikan saja Atau Atau pilih varian yang keempat Yang sudah lama tumbuh Ilmu yang sudah lama tumbuh Itu adalah ilmu tasawuf Nah Kajian-kajiannya itu Semirip seperti Kajian psikologi Nah tetapi Para founding fathers Psikologi Islam Itu kemudian Tidak bersepakat Kalau Ada Atau boleh disamakan Kajian-kajian tasawuf itu Dengan Kajian-kajian psikologi Islam Karena Domainnya sangat jauh Sangat jauh berbeda Nah Sampai hari ini pun Kawan-kawan di psikologi itu Masih menghadapi Tantangan berat ini Bagaimana Bisa membuktikan Bahwa Dalam Islam itu Ada psikologinya Nah Karena dia masih baru Maka dia masih mencoba Untuk Mencari-cari pola Cari-cari pola Yang saya tahu Maksudnya yang saya tahu ini Pola yang pertama Dikembangkan itu Adalah Mencari kemiripan Atau Dapat titik singgung Atau titik temu Antara Kajian psikologi barat Itu dengan Kasawuf Sumbernya tentu Kitab suci Di situ Nah Datang lagi kritik Di situ Kalau sudah kitab suci Bagaimana Mau dikritik Bagaimana Dia mau memenuhi Standar Ilmiah Karena standar ilmiah Itu adalah Dia bisa diverifikasi Dan seterusnya Nah Akhirnya Para Pondin Fardes Itu kemudian Menyarankan Bagaimana Kalau kita integrasi Saja Yang disebut Pondin Tadi adalah Trans Disiplin Itu adalah Jalan keluar Yang paling Realistik Nah Karena dia Ilmu baru Bapak Ibu Mungkin Saya minta maaf Tidak bisa Menyajikan Kronologi Tentang Riset-riset Psikologi Islam Itu di Borneo Secara lengkap Tadi saya Sudah lihat Perlihatkan Tadi sedikit Itu beberapa Hasil riset Yang mencoba Untuk Membahas Tentang tema-tema Psikologi Islam Itu Cuma Sayangnya Tema-tema Itu masih Tidak bisa keluar Dari Induk ilmunya Yaitu Psikologi Barat Itu Masih bicara Soal Stres Masih bicara Soal Penyakit jiwa Masih soal Gitu-gitu Seperti Yang ujungnya Bisa Tungseling Tadi yang Dibilang Atau Mencoba Mencari Semacam Terapi Terapi Islaman Nah Meskipun Begitu Sangat kurang Informasi Saya juga Menjadi Agak inferior Bicara Disini Karena Tidak Menemukan Banyak Informasi Akademik Berkaitan Dengan Studi-studi Psikologi Islam Di Borneo Tapi Tidak Bahas Saya Coba Melihat Apa sih Agenda penting Kita Untuk Kedepan Karena Brokola Lens Kita baru Semester 6 Belum ada Sarjananya Jadi Tantangan Berat Saya disini Adalah Bagaimana 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 Kita Melakukan Semacam Penelusuran Riset-riset Yang sudah Dilakukan Sebelumnya Sehingga Bisa Kita Lihat Kita Beritahkan Betulkah Bahwa Riset ini Betul Psikologi Islam Atau Dia Bukan Psikologi Islam Yang kedua Adalah Pematahan Tema Riset Psikologi Di Borneo Apa Saja Sebenarnya Yang Menjadi Sasaran Di Apakah Perilaku Masyarakatnya Apakah Interrelasinya Dengan Tradisi Budaya Atau Agama Juga Di Dalamnya Atau Patologi Patologi Sosial Atau Apa Itu Yang Perlu Harus Kita Bincangkan Dan Kami Minta Bantuan Disini Bisa Memerkaya Diskusi Kemudian Ada Akhir 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 Yang ketiga Adalah Antara Pilihan Riset Yang Monodisiplin Dengan Yang Intergratif Yang Trans Disiplin Yang Tadi Itu Kenapa Karena Ada Dua Aliran Besar Di Indonesia Ada Yang Tetap Mempertahankan Tidak Bisa Psikologi Tetap Psikologi Biarlah Dia Autis Dengan Ilmunya Dan Jangan Ganggu Kami Biar Kami Autis Yang Penting Ilmuwan Tapi Ada Juga Yang Mencoba Untuk Keluar Dari Mainstream Itu Ya sudah Kita harus Ramah Dengan Ilmu-ilmu Yang Lain Dan Memang Tidak Ada Ilmu Yang Bisa Berdiri Sendiri Dia Pasti Membutuhkan Orang Lain Nah Contoh Riset Yang Telah Dilakukan Ini Riset Saya Bersama Pak Ismail Pak Yusriyadi Ini Kami Lakukan Di Tahun 2017 Ini Mencoba Untuk Memetakan Bagaimana Si Orang Kebahan Di Melawi Namanya Kebahan Nah Dari Kebahan Ini Kita Belajar Tentang Ada Nilai Psikologi Yang Bisa Diterapkan Di Itu Tentang Bagaimana Mereka Membangun Pemertahanan Identitasnya Itu Sebagai Kebahan Bukan Sebagai Yang Lain Nah Mungkin Contoh Lain Sebutlah Misalnya Karya Leo Suryadinata Muslim Tionghoa Di Indonesia Dia Bercerita Tentang Tionghoa Yang Ada Di Semarang Di Solo Di Sebagian Surabaya Dan Setelah Ketika Orang Cina Itu Bermigrasi Atau Berpindah Agama Ke Islam Berubah Identitasnya Menjadi Melayu Bukan Lagi Cina Menjadi Melayu Nah Itu Ternyata Yang Kita Temukan Di Daerah Melayu Yang Disebut Dengan Desa Kebebu Itu Kita Temukan Bahwa Ternyata Mereka Tidak Mau Direduksi Identitas Etniknya Itu Jadi Tetap Pengen Disebut Kebahan Bukan Melayu Dan seterusnya Saya Kira Ini Adalah Awal Dari Upaya Saya Ketika Itu Mencoba Untuk Ketika Pulang Sekolah Mencoba Untuk Apa Ya Memulai Menapaki Bagaimana Riset-riset Psikologi Islam Itu Di Borneo Yang Kedua Adalah Ini Tentang Mantra Mantra Ini Saya Coba Teliti Bagaimana Dari Mantra Itu Mereka Mencoba Mengawetkan Identitas Etnisitasnya Itu Di sana Saya Dapatkan Bukan Hanya Persoalan Jadi Dalam Mantra Itu Bukan Hanya Persoalan Bagaimana Mengawetkan Identitas Islam Identitas Kemelayuan Identitas Tentang Bahwa Islam Itu Identik Dengan Melayu Dan Sebenarnya Tapi Juga Saya Dapat Rekaman Rekaman Bahasa Yang 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 Saya Kira Bukan Lagi Hampir Mati Tapi Sudah Mati Tapi Masih Bertahan Bisa Bertahan Di Mantra Ini Saya Kira Satu Satu Hal Yang Menarik Bagaimana Bahasa Yang Tadi Menurut Polis Itu Bisa Terancam Punah Tapi Itu Bisa Diawetkan Dengan Mantra Itu Karena Mantra Itu Tidak Bisa Diubah Redaksinya Saya Menemukan Beberapa Tempat Misalnya Di Skadaw Disebut Empatan Mantra Rata-rata Menggunakan Bahasa Aslinya Bahasa Dayak Di sana Dan Itu Menarik Nah Lebih Menarik Lagi Kalau Kita Ke Daerah Pesisir Misal Sebulan Daerah Sambas Pesisir Itu Di situ Atau Daerah Kubu Di Kubu Raya Sana Itu Ada Semacam Apa Daya Tawa Atau Mencoba Untuk Berdamai Berdamai Dengan Unsur-unsur Agama Di situ Nah Akhirnya Mantra Yang tadinya Redaksinya Itu Tidak Mengandu Unsur Agama Kemudian Diberilah Identitas Agama Di situ Coba Bapak Ibu Lihat Bagaimana Redaksi Mantra Hampir Semua Mantra Pesisir Saya Temukan Dalam Riset Saidi Situs Ada Di Lima Tempat Di Kalimantan Barat Hampir Semua Mantra Itu Dimulai Dengan Berkat La Ilah Di Akhirnya Dengan Muhammad Rasul Nah Jadi Di situ Adalah Bagaimana Agama Itu Mencoba Meransep Masuk Kedalam Identitas Budaya Satu Etnia Dan Di Situ Juga Bahasa Di Pertahankan Dalam Konteks Mantra Itu Saya Kira Ini Menarik Sekali Kemudian Nah Ini Ini adalah Beberapa Riset Yang Saya Lakukan Bersama Mahasiswa Ketika Kami Melakukan Ekspedisi Di Kubung Disana Kami Melakukan Riset Yang Sebenarnya Bukan Riset Tapi Mini Riset Hanya Beberapa Saat Tidak Se-internis Bagaimana Perkuling Coba Melihat Sebuah Realitas Masyarakat Tapi Dari Sini Dari Daerah Kubungi Saya Menemukan Banyak Hal-hal Yang Sangat Menarik Yang Berhasil Kami Rekam Bersama Mahasiswa Misalnya Contoh Disitu Ada Tradisi Lokal Sebagai Mediasi Silaturahmi Dan Pengendalian Konflik Di Desa Kubungi Ternyata Tradisi Lokal Mampu Meredang Konflik Mungkin Ini Bisa Menjadi Masukan Bagi Pemerintah Bagaimana Menderiver Bagaimana Konflik Horizontal Di tingkat Masyarakat Itu Ternyata Bisa Diselesaikan Lewat Tradisi Lokal Nah Disini Dilaporkan Dilaporan Penelitian Ini Mereka Menggunakannya Dengan Cara Selamatan Baca Doa Makan Bersama Dan Ternyata Makan Itu Menyelesaikan Banyak Masalah Kalau Setelah Kenyang Perutnya Selesai Masalah Makin Meski Dari Sini Kemudian Saya Menisiasi Penelitian 2020 Ini Looking Islam In The Food Satu Varian Penelitian Lain Yang Coba Saya Gabungkan Saya Trans Disiplinerkan Antara Islam Psikologi Dan Tradisi Nah Di Penelitian Yang Saya Lakukan 2020 Ini Dan Akan Turun Di Awal Bulan Maret Saya Akan Melihat Bahwa Di Antara Makanan Yang Dipakai Di Masyarakat Masyarakat Dalaman Itu Ternyata Bukan Hanya Sekedar Makanan Tapi Disitu Mengandung Nilai Pengobatan Di Kaposudu Saya Akan Turun Disitu Ada Tal Dingin Dan Ada Tal Panas Tal Itu Jadi Orang Itu Tipologinya Dibagi Dua Ada Orang Yang Dingin Ada Orang Yang Karakter Panas Nah Untuk Mungkin Kalau Kalau Bu Fatma Itu Gindan Yang Gindan Yang Gindan Panas Panas Kayaknya Bu Fatma Ini Tal Panas Makanya Ada Banyak Makan Tal Dingin Ternyata Makan Itu Bukan Sekedar Makan Makan Itu Ada Ada Suasana Psikologinya Yang Alumni Santrin Merasakan Tajamuk Tajamuk Sudah Pasti Sering Kan Nah Disitu Ikatan Batin Sangat Kuat Menggunakan Tajamuk Itu Berikutnya Mungkin Saya Tanya Tentukan Beberapa Saja Pemanaan Tradisi Robo-lobo Dalam Pandangan Masyarakat Kubu Ini Orang 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 Bugis Nah Itu Juga Mereka Pergunakan Sebagai Bagaimana Mereka Mempertahankan Tradisi Meskipun Mereka Adalah Orang-orang Dari Sulawesi Yang Merantau Kesini Jadi Ada Alam Di bawah Alam Sadarin Itu Dia Mencoba Untuk Mempertahankan Tradisinya Dimana Dia tinggal Bukan Hanya Pemberian Nama Kampung Tapi Juga Membawa Tradisi Masih Ada Orang Makan Di Dalam Kelamu Kalau Orang Istiwa Pernikahan Makan Dalam Kelamu Dan Macem-macem Masih Di Wawah Sampai Sekarang Dan Saya Tidak Melihat Ada Perbedaan Yang Berarti Antara Orang-orang Sulawesi Yang Ada Di Pulau Sulawesi Sana Dengan Yang Sudah Bermigrasi Di Kalimatan Barat Jadi Proses Dimitasi Itu Apa 100% Ada Lagi Itu Yang Menarik Di Sebelak Kanan Tradisi Berkadar Medis Nah Ini Bercerita Tentang Kesehatan Nah Saya Banyak Bicara Dengan Teman-teman Yang Di Psikologi Kemana Wofah Di Psikologi Islam Yairan Putian Nah Ternyata Setelah Kami Diskusi Kami Bersepakat Mungkin Ini Bisa Didukung Teman-teman Yang Lain Fakultas Psikologi Disini Akan Produk Psikologi Islam Akan Kami Jadikan Fakultas Dan Kami Beri Nama Fakultas Psikologi Dan Ilmu Kesehatan Langsung Launching Ya Tetapi Jalan Untuk Situ Mas Langsung Berikan Lama-lama Ya Kira Mungkin Peridu Kedua Pada Dekan Baru Terbunuh Ini Menarik Tradisi Berkadar Megesina Karena Apa ya Ini Percampuran Antara Tradisi Dengan Agama Dengan Bagaimana Persentuhan Orang Lokal Orang Tempatan Dengan Para Tidak Nah Saya Tanya Ke Masyarakat Sebenarnya Sebenarnya Apa sih Yang Terjadi Yang Terjadi Itu Yang Berman Megis Itu Bukan Orang Tempatan Tetapi Orang Yang Datang Sebenarnya Yang Mencoba Untuk Mengambil Kue Yang Ada Di Kampung Itu Dimana Dia Datang Kalau Kalau Orang Tempatan Sudah Dapat Kue Ada Rumahnya Disitu Ada Suami Istrinya Dan Seterusnya Nah Pendatang Dia harus Challenge Dia harus Challenge Dirinya Nah Untuk Challenge Dirinya Selain Menggunakan Menggunakan Hal-hal Yang Sifatnya Logis Tapi Juga Mereka Menggunakan Hal-hal Sifatnya Magis Nah Sama Persis Seperti Malinoski Bilang Di Ujung Rasionalitas Itu Ada Irrasionalitas Jadi Kalau Orang Sudah Kehabisan Logikanya Maka Segera Dia Berpindah Ke Alam Magis Itu Saya Yang Saya Temukan Jadi Menarik sekali Kemudian Budaya Pantang Larang Ini Saya Kira Sudah Terlalu Banyak Ada Di Kepos Ulu Pak Didi Sedang Menulis Penelidian Itu Ada Pantang Larang Di Ketapang Pokoknya Di Daerah Kalimantan Itu Borneo Penuh Dengan Pantang Itu Tidak Boleh Duduk Di Depan Pidu Nanti Balang Patal Menikah Itu Menyedihkan Orang Jomlo Sepatuh Saja Berdua Kacamata Saja Berdua Masak Orang Sendirian Baik Pengawetan Ini Menarik Karena Ini Masuk Ke Jantung Ke Jantung Kubu Saya Saja Terus Terang Tidak Mampu Masuk Ke Setting Ini Terus Terang Saja Kenapa Memang Begitu Puannya Orang Orang Di Sana Menjaga Apapun Legasi Yang Mereka Punya Dari Raja Raja Terdahulu Judulnya Pengangetan Dari Legasi Baca Tulis Aksar Harap Melayu Saya Teringat Dengan Bang FB Bagaimana Kitab-kitab Yang ditulis Oleh orang Ulama Mereka Yang terdahulu Tulis Bungkus Pakai Kertas Pakai Kain Buni Disimpan Di Kelanggu Betapa Susahnya Kita Mencari Data Ini Dan Alhamdulillah Mahasiswa Kita Mampu Saya Kira Boleh Beri Applaus Untuk Mahasiswa PI Jadi Betapa Orang Memegang Betul Tradisi Masa Lalu Saya Tidak Tahu Apakah Kitabnya Tunggu Kitab Yang Memang Bener Isinya Tentang Sebuah Informasi Penting Atau Itu Hanya Sekedar Malaman Hari-hari Seperti Yang Diceritakan Lewat Erwin Kemudian Nah Ini Juga Ini Juga Adalah Tangga Bagi Psikologi Untuk Bicara Tentang Trans Disipiner Yang Bicara Tentang Ilmu Kesehatan Ternyata Ada Titik Temu Antara Islam Dan Tradisi Persalinan Di Masyarakat Tubuh Jadi Pada Persalinan Itu Aneh Yang Diburus Itu Bukan Bayinya Tapi Justru Tembuninya Orangnya Dipingirkan Dulu Jadi Nangis Nangis Lagi Setelah Dulu Kenapa Karena Menurut Orang-orang Diburus Saya Tidak Tahu Bagaimana Mereka Punya Yakinan Semacam Itu Yang Menentukan Nasib Masa Depan Anak Itu Adalah Tembuninya Jadi Tembuninya Harus Dirawat Sedemikian Lupa Supaya Anak Tidak Sakit Bayinya Tidak Sakit 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 Tidak Bayi Sawan Atau Saben Tidak Tidak Bayi Ditentukan Oleh Tembuninya Itu Saya Kira Juga Eksplorasi Menarik Dan Banyak Lagi Saya Singkat Saja Karena Waktunya Itu ada Restorasi Kerajaan Bubu Mereka Coba Untuk Membuat Apa Bagaimana Mengembalikan Kejayaan Bubu Di Masa Lalu Nah Salah Informasi Penting Di Ini Adalah Saya Penasaran Apa Sebenarnya Kata Bubu Itu Rupanya Bubu Itu Benteng Benteng Yang Dibuat Tapi Benteng Gaim Untuk Menghalau Orang Belanda Yang Masuk Kemuada Bubu Itu Dan Yang Banyak Informasi Nah Saya Kira Kita Harus Realistik Psikologi Adalah Ilmu Baru Baru 96 Dia Masih Baru Ya Mungkin Baru Beberapa Tahun Tidak Sehebat Ilmunya Pak James Kita Mungkin Harus Buat Agenda Ini Paling Tidak Kita Mencari Layak Kalau Mencari Yang Bener Bener Genuin Itu Saya Kira Mimpi Di Sambolong Mimpi Di Sambolong Karena Hampir Susah Saya Berapa Hari Coba Searching Di Google Itu Saya Tidak Temu Informasi Tentang Psikologi Islam Di Ilmunya Informasinya Sedikit Sekali Mungkin Ini Agenda Kita Titik Ilmu Antara Islam Corak Spistik Tradisi Lokal Dan Psikologi Nah Yang Terakhir Yang Saya Sampaikan Adalah Kita Coba Bagaimana Kita Mengisi Ruang Riset Psikologi Masih Sangat Lebar Masih Sangat Lebar Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Masih Sangat Lebar Nah Hari Ini Yang Sedang Terjadi Itu Adalah Ada Mainstream Baru Psikologi Sanin Yaitu Munculnya Masalah Intigeno Psikologi Dan Situ Coba Menganalisis Perilaku Masyarakat Lokal Dan Itu Sejak 2016 2015 Adalah Bang Yus Sudah Mencoba Untuk Mengexplore Wilayah Baru Ini Dan Saya Mengajak Teman-teman Yang Masih Belum Bisa Move On Dari Pembicaraan Tentang Stress Dan Terusnya Itu Bepaik Kita Kesini Karena Diskusinya Sangat Menarik Misalnya Reset Saya Di 2017 Dengan Bang Yus Itu Kita Ketemu Ada Istilah Berontang Ada Istilah Tempah Ada Istilah Becopay Ada Banyak Lagi Istilah Istilah Lain Yang Itu Menarik Karena Itu Mewakili Sebuah Alam Pikir Masyarakat Tempatan Dan Terakhir Saya Pingin Di Psikologi Islam Ini Lahir Buku Seperti Yang Ditulis Oleh Dosen Saya Di Jakarta Akan Lahir Psikologi Islam Nusantara Kalaupun Tak Bisa Nusantara Paling Tidak Psikologi Islam Politeum Nah Padahal Kita Bawa Kesana Arahnya Bawa Kesana Terakhir Ternyata Antara Psikologi Dan Bahasa Itu Saya Coba Eksplorasi Bahasa Baktuali Ada Hukumannya Merat Dari 1928 26 28 Gitu Orang Namanya Bine Simon Dan Bine Itu Mencoba Untuk Mengukur IP Orang Ternyata Ukuran IP Itu Salah Satu Prediktor Berbahasa Berbahasa Dan Itu Dipakai Sampai Sampai Sini Riset Contemporer Mengatakan Orang Itu Namanya Spinel Orang Terkenal Orang Itu Lagi Namanya Ramachandran Terkenal Juga Dia Dia Melakukan Riset Bahwa Bahasa Itu Kaitan Dengan Otak Yaitu Otak Kiri Dan Otak Kanan Bahasa Akan Bermasalah Kalau Otak Bermasalah Nah Ada Istilah Satu Istilah Saja Yang Saya Pakai Yaitu Stuttering 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 Itu Adalah Gagap Ada Satu Cerita Dia Ini Penjual Koran Pak Penjual Koran Korannya Selalu Laris Padahal Dia Gagap Jam 6 Dia Jualan Di Lampu Merah Dia Jualan Koran Jam 9 Dia Sudah Semua Penjual Koran Yang Lain Itu Bingung Kok Orang Gagap Jualnya Bisa Laris Jawab Bapak Saya Tanya Kalau Bapak Ibu Penjual Koran Kalau Bapak Ibu Menjadi Seorang Penjual Koran Kira Kira Anda Jual Korannya Dimana Lampu Merah Lampu Merah Pasti Lampu Merah Begitu Mau Di Lampu Marah Baru Kalau Orang Gagap Baru Kok Kok Lampu Hijau Kok Lampu Hijau Kapan Lampunya Tapi Dia Bisa Lampu Cepat Nah Ternyata Dimana Rahasianya Bapak Ibu Dia Jualan Koran Dia Jualan Koran Itu Di Perumahan Di Komplek Komplek Rumah Caranya Caranya Gimana Dia Ketuk Rumah Tidak Dengar Juga Dia Ketuk Lagi Lebih Keras Tidak Dengar Juga Ketuk Lagi Lebih Keras Tidak Dengar Juga Dia Teriak Keluarlah Orang Itu Begitu Orang Keluar Dia Beli Koran Saya Oh Enggak Beli Koran Saya Tidak Juga Tiga Kali Beli Koran Saya Atau Saya Bacakan Seluruh Isi Beritanya Bisa Sampai Subuh Itu Terima kasih Ada Tanya Assalamualaikum Warahmatullahi